Upaya edukasi kepada masyarakat tentang manfaat vaksinasi terus dilakukan oleh Pemkap Rokan Hilir. Edukasi dilakukan di semua kelurahan yang ada di Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Afrizal Sintong dan Sulaiman terus melakukan berbagai upaya agar perekonomian masyarakat terus meningkat. Salah satunya dengan penyediaan gerai UMKM di kantor disperindak Lohil. Gerai yang dibangun secara permanen dengan luas 3x3 meter ini berisi berbagai ragam jenis makanan minuman hasil karya pelaku UMKM di Kabupaten Rokan Hilir seperti keripi, kue-kue basah, manisan, bumbu masakan, hingga kuliner asli Kabupaten Rokan Hilir yakni kacang pukul. Selain makanan dan minuman, juga terdapat kerajinan dan industri kreatif muda Rokan Hilir seperti baju kaos dengan ragam ikon Rokan Hilir. Selain menyediakan gerai dan media promosi, PMK Prohil juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM dan mempermudah izin usaha. Ya, jadi yang jelas sejak ada komunitas untuk UKM dan IKM yang ada di Rokan Hilir, pelaku usaha kita semakin giat dalam mengembangkan usahanya dan semakin giat belajar meningkatkan kualitas produk. Nah, itu manfaat positif yang terjadi setelah kita ada komunitas atau organisasi yang memperjuangkan program-program yang terkait dengan pelaku usaha UMKM. Nah, jadi visi kita ke depan dengan adanya komunitas ini ataupun organisasi ini, pelaku usaha kita bisa berkembang lebih baik, lebih, apa, lebih, perkembangannya lebih cepat dalam hal mungkin meningkatkan kualitas produk, kemudian meningkatkan pemasaran, otomatis omset mereka pasti akan semakin besar. Kalau omset mereka besar, mereka bisa memutarkan modalnya, income mereka bertambah, nah, otomatis kan ekonomi masyarakat kita juga semakin bangkit nih, gitu. Apalagi sekarang pelaku usaha yang ada di Rokan Hilir itu mengangkat keunggulan SDA setempat, gitu. Jadi mereka olah. Kalau dulu kan kita bahan baku seperti sekarang kita buang ke luar negeri atau ke luar kota. Nah, sekarang di sini dengan adanya perkembangan geliat pelaku usaha UMKM, mereka termotivasi untuk mengolah bahan baku yang ada di Rokan Hilir. Puan Cuman Kerang, ada Keladi, kemudian ada yang lain-lainnya. Sejauh ini pemerintah kita sangat support, ya. Terbukti dari beliau, pemerintah kita, termasuk OPD-OPD yang ada, ikut bersama-sama membantu mempromosikan produk UMKM kita. Dengan cara mereka kalau ada tamu, kalau ada untuk hoodie bag, mereka pesan itu produk lokal, produk UMKM kita. Nah, jadi gerai ini adalah wujud usaha kita bersama dengan pelaku usaha agar mereka punya tempat, tempat penjualan secara offline. Kalau nyewa toko, nyewa ruko kan mahal. Mereka pasti masing-masing pelaku usaha tidak sanggup untuk bayar. Nah, dengan adanya tempat ini, berkumpul semua produk pelaku usaha, mereka tidak perlu bayar sewa. Kita hanya konsiniasi, share keuntungan. Dan ini adalah wujud pemerintah kita dalam men-support UMKM, tempat ini kita diberikan gratis, diberikan, dipinjamkan dengan gratis, gitu. Kita tidak perlu menyewa tempat. Nah, inilah bentuk wujud dari support, dukungan dari pemerintah daerah untuk UMKM. Ketua gerai oleh UMKM Kota Bagansi Api, Ayu Anjani mengaku, sedang melakukan berbagai promosi baik ke instansi pemerintah hingga swasta agar dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di bagansi api-api, membeli hasil karya UMKM sebagai cendramata. Kalau COVID-19 kayaknya bagi pelaku UMKM itu mendapatkan hal yang mungkin motivasi ya, untuk bagi diri pelaku. Karena apa? Karena dengan adanya wabah, mereka tidak bisa beraktif kita dengan biasanya, jadi mereka memutar otak untuk melakukan perusahaan. Dengan cara mungkin menghadirkan produk, gitu kan. Terus dengan adanya gerai, gerai oleh Garokan Hedir ini sekarang, kan ada tempat mereka nih untuk menaruh barang-barang mereka. Dengan begitu mereka akan memproduksi produk mereka setiap hari. Kalau selama ini kan nggak ada tempat, jadi mereka itu produksi kapan ada yang order. Jadi dengan adanya gerai ini membantu mereka untuk produksi setiap hari, terus untuk berbenah juga ke arah yang lebih baik. Dengan api kata UMKM-nya mulai naik kelas, dengan packaging-nya mereka udah mulai bagus, terus udah mulai bagus packaging, sekarang mereka udah biat untuk mengurus izin, untuk mengurus BRT, label halal, gitu kan. Itu mereka itu kan tidak paham step by stepnya. Jadi kita di sini mengedukasi mereka untuk bisa paham bagaimana caranya mengurus perizinan tentang sumber produk, gitu. Jadi kalau di Rokan Hilir, sekarang saya melihat dengan adanya gerai ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita apresiasikan kepada pelaku usaha sekarang, gitu kan. Untuk mereka supaya lebih bisa menggali potensi, baik itu SDA ataupun potensi alam yang ada Rokan Hilir. Karena kita kan kaya dengan hasil laut, dengan hasil bumi, gitu. Kita kaya. Jadi sekarang bagaimana kita memberi ilmu kepada pelaku usaha agar bisa mengolah apa yang ada di Rokan Hilir. Kalau produk sekarang banyak, banyak sekali, gitu kan. Seperti yang udah dilihat, gini kan. Ini kebetulan banyak kosong. Kita produk ini bukan berasal dari bagansi api-api aja, tapi berasal dari seluruh kecematan yang ada di Rokan Hilir, gitu. Baik balika, dengan hasil laut kerang, udang, gitu kan. Bahkan batu juga, dari kubu juga, tanah putih dengan dodo layang putih punjuknya juga, gitu. Jadi kita udah merangkap hampir seluruh kecematan yang ada di Kabupaten, gitu. Mengumpul di sini dalam satu wadah. Secara anggota pelaku UMKM itu yang ada di Roni ribuan, tapi secara aktif di kami itu sekitar dua ratusan lebih, gitu. Agar hasil usaha rumahan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir semakin dikenal luas ke depannya, UMK IKM Nusantara bersama Pemkap akan mempromosikan hasil karya UMKM Rohil melalui event di tingkat provinsi maupun event nasional. Dari Rokan Hilir, Junaidi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!